Ini adalah cahaya lampu dari headlampnya Bisa dilihat kesana Untuk cahaya lampunya Ya segini aja terangnya Nggak diapa-apain, nggak diubah-ubah Cahaya lampunya segini doang Nah sekarang kita lihat sama-sama Kalau cahaya lampu yang Ini yang amber Ini cocok banget buat temen-temen Kalau lagi jalan jauh Oke Ini lampu Casey Yang dipiler, kalian bisa lihat Cahayanya dia Itu cuma sebatas gerbang aja Gerbang kurang lebih sekitar 20 meteran Kalau dari tempat kita berdiri Ke sana Itu cahayanya Kalian bisa lihat Dia spot titik di tengah sini Coba yang atas Nah Ini lampu dari Casey Highlight juga Kalian bisa lihat Dari garis sini Titiknya tetap spot Ke bagian tengah Tapi di bagian sini Ini mulai titik cahaya Dari lampu atas Membak ke bawah Dan dia nyebar Posisinya semakin turun Kejadian langka Yang terjadi di 1 Juli 2024 Di Pionnet O'Garats Wah ada apa nih bro Alvin? Nih jawabannya adalah Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 titik yang sudah bisa meng-cover semua kebutuhan cahaya di malam hari nah setelah lampu putih otomatis ini hanya dipakai malam hari aja nah ini ada lampu bahan desain SAE nih kalau misalnya di bagian depan ini nah ini yang meng-cover kalau hujan-hujan guys kenapa SAE karena dia cahayanya flat doang di bagian depan dan dia spot kalau dia pakainya jarak jauh kan kelihatan banget tuh cahayanya kan ini bisa dicek juga sama temen-temen cahayanya cuman sampai sebatas ini doang dia ngebentuk strip garis Oke jadi sekarang saatnya kita ke mobil yang super lengkap dengan lampu dari Baha kh-design mobil dokter Budi lokel mulai dari foglamp mulai dari bumper di atasnya nih tempat wins dan ada di sini juga di atas pakai 20 inch pilar SAE atas pakai selapang ini kita mulai dari lampu foglamp nah ini dia foglamp pakai squadon sport cahayanya gimana cukup banget terang buat temen-temen yang pakai motor juga aku rasa pakai ini udah cukup banget lihat cahayanya tuh sampai ke depan gerbang walaupun nggak sampai atas banget nggak sampai atap tapi dia itu lurus ke jalanan nih buat temen-temen yang suka hobi touring perlu lampu kayak gini biar lampu jalanan kelihatan nah ini warna ember pasti tembus kabut segala macem hujan aman Oke jadi ini dia pakai LP4 juga kalian bisa lihat karena dia di di the bumper gitu ya di tengah-tengah bumper jadi tetep nge-drop juga terus tanyaannya Bro Alvin ini sama-sama kuning ini sama-sama nggak nyetot juga tapi nah dia ada titik sportnya di sini guys maklum dokter Budi sudah berumur ya maksudnya nggak tua-tua banget gitu masih seger jiwanya tapi penglihatan kan pasti lah semakin bertambah umur penglihatan semakin drop jadi perlu banget nih disini nih ini jarak optimal pada saat kita driving naik mobil tuh kurang lebih 10 meteran ini perlu banget posisinya biar cahaya juga pas enak dilihat nah ini lampu putih Bro kenapa sih dia pasang lampu ember putih ini fungsinya guys putih ini kalian bisa lihat nggak begitu menyilaukan tapi tetap bisa meng-cover semua kebutuhan pada saat malam hari jadi nggak harus kuning selera dia lah mau pasang ember atau putih tapi ini kalian bisa lihat untuk cahayanya ya dia di bagian sini nih itu titik sportnya titik optimal dan di atas sini ini masih ada cahaya juga jadi masih bisa lah meng-cover cahaya-cahayanya ini yang aku bilang kalau dia nggak mau terlalu silau buat pengendara yang di depan pakai squadron yang SA ini kalian bisa lihat aku berdiri ini nggak ada cahayanya padahal lampunya dari jauh loh dia bikin spot stripe gitu guys lurus dan disini cahayanya nih Nah itu masih bisa meng-cover semua tuh kebutuhan dia nah dia punya backlight juga Bro jadi ada backlight di joinin digabungin ini ada backlight LP4 sama S8 yang 50 ya Nah ini dia putihnya kalian lihat kacau keren banget terang ya tetep titik optimalnya ada di sekitar 10 sampai dengan 15 meter dari jarak pemasangan lampu dari jarak lampu lah ke bagian sini ini juga nih bener aku di posisi ini walaupun kita bertemu begini itu nggak bikin silau walaupun aku nggak ada kaca film maksudnya intinya ya ini lampu terang tapi nggak bikin silau pengendara yang ada di seberangnya ini kalian bisa cek juga lampunya tetep dia spotnya titiknya ketengah ke bawah sini nih tapi kalau ke atas sana nggak ada kan karena posisinya emang kita tunduk ya sesuai sama kegunaan yang diperluin sama dokter Budi Oke jadi itu dia sahabat pionir terima kasih nih udah nonton video ini dari awal sampai akhir tapi sebelum aku closing kita ke dalam dulu deh let's go Oke sahabat pionir gimana seru banget ya gokil dari tadi kita mulai jam setengah delapan sekarang tuh kurang lebih jam udah mau setengah sembilan nggak berasa banget waktu emang cepet banget guys dan aku mau info ini juga ke kalian ini ada masih banyak pilihan lampu yang ada di pionir auto garage ini mulai dari yang tadi kita udah jebretin juga juga nih lampunya kedudahnya lain ada badisan XL sport link cable ini yang delapan set dan dibawahnya udah ada LP-6 juga ember lens driving combo semua disini pokoknya kita khususin emang bener-bener buat driving combo biar penggunaannya sesuai kalau sport atau white cornering kuranglah disini kita butuh driving komosi karena pemakaiannya buat pribadi sehari-hari juga dan sakit ada 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 LP-4 juga disini ember clearlens juga ada S2 sport nah ini nanti mungkin akan terpisah videonya juga kita harus akan install di motor Honda monkey 125 yang terbaru di tahun 2023 berarti ya ini ada juga ada bahan desain S1 ini terang juga biasa dipakai sama temen-temen harley itu di lampu sen jadi sennya ini berubah jadi S1 kayak gini nah ini tadi dipakai di foglamp sama dokter bodi ini ada badisan squadron tipenya yang SAE guys beda deh ya ini ada Kishihara juga ini ada yang tiga titik dia ada empat juga titik dan ini dari GCS ada badisan squadron sport yang jadi favorit temen-temen karena selain harganya yang paling murah dari tipe squadron dia juga driving combo dan sama semua fiturnya cuma beda di lumens aja kurang lebih di lima ribu yang dia jadi aman ini juga ada Casey highlights pro gravity 6 ini kita install di mobilnya Om Ricky nah itu deh guys pilih-pilihan lampu yang ada di Indonesia di Pioneer to garage ini dia budget design Casey highlights kedua brand itu adalah kita sebagai Pioneer to garage atau Pioneer Jeep menjadi dealer internasional lah sorry guys ngomongnya agak ngelag nih udah malam maaf intinya badisan sama Casey ini brand Amerika yang dipercayakan mereka untuk menyebar penjualannya di Indonesia khususnya itu Pioneer to garage jadi secara dari segi harga kita ini pasti yang paling murah dan ke originalitasannya pasti 100% aku jamin Ori buat warantinya juga ya gampang lah ntar kita tinggal tektokan aja kalau misalkan anda kerusakan dari bagian si lampu-lampu ini gampang kan tinggal di videoin kalau kalian jauh kalau deket ya kita cek aja dari bagian mana yang rusak tapi kedua lampu ini bener-bener sudah waterproof IP69 sudah ada ICA compliant juga khususnya buat lampu badisan ini dikukul diketok diseret di apa yang juga dia tetap masih menyala walaupun covernya rusak tapi komponen dalamnya yang kuat banget kalau cuma diketok itu doang sih aman jadi gak ada masalah oke aku rasa itu aja untuk video kali ini terima kasih banget udah nonton video ini udah udah sampai akhir kalau kalian kepanjangan ngerasa videonya please tonton sampai habis tapi gak apa-apa di jeda aja misalkan hari ini sejam deh gue nonton dulu ah si Alvin ngomong apa sih nah nanti skip lagi tunda lagi sejam lagi atau 2 jam lagi kalian tonton lagi karena itu ada informasi-informasi yang cukup menarik juga buat kalian yang khususnya mau pasang lampu di mobil apapun gak cuma di mobil jim juga kalau lampunya juga dipasang di motor gak ada masalah karena sifat lampu adalah universal Bionet Yoga Rats one stop solution semua 4x4 semua apapun kita terima disini pemasangannya mau di motor mau di mobil kita bisa semua Oke guys sampai jumpa di video berikutnya cukup sekian banyak banget aku berbicara sama kalian jangan bosen-bosen terus pantengin Pionier to Garaz atau Pionier Jeep karena kita akan selalu update dan banyak banget video-video yang sebelumnya belum pernah tayang akhirnya kita tayangin juga dan masih banyak update-updatean yang kalian harus tonton di Pionier to Garaz jangan lupa kita buka dari Senin sampai dengan Minggu hari Senin sampai Sabtu kita jam 8 pagi mulai selesainya jam setengah 9 malam kayak gini nih temen-temen masih kerja kalau kalian merasa hari Minggu bisa kita juga bisa kita buka dari hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 4 sore oke deh kayaknya udah capek kita udah malam udah selesainya jam 9 saatnya kita pulang sampai jumpa di video berikutnya bye